Pembesar Buniani dan kuasa hukumnya siang tadi menggelar keterangan pers terkait pernyataan Divisi Humas Pembes Polri bahwa Buniani berpotensi menjadi tersangka. Dan berikut pernyataan Buniani dalam keterangan pers yang disampaikan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Saya bukan orang yang pertama kali mengupload video itu. Saya mendapatkannya dari media NKRI, akun media NKRI di Facebook. Jadi saya dapat dari sana. Jadi sama sekali bukan saya. Nah sedangkan yang lebih dulu sebelum media NKRI di akun Facebooknya adalah yang di-upload di website-nya Pemda. Dari sana itu yang edisi panjangnya. Yang pertama. Yang kedua, saya dituduh memotong. Memotong ya. Dituduh memotong yang dari 1 jam 40 menit menjadi 31 detik. Itu juga tidak benar. Itu sudah begitu saya dapatkan dari media NKRI. Sudah 31 detik. Saya tidak mempunyai alatnya untuk editing. Yang ketiga, saya tidak ada waktu untuk editing. Karena saya mengajar itu seminggu penuh gitu ya. Dan yang keempat, saya juga tidak memotong video tersebut. Sama sekali tidak benar. Tidak ada alasannya untuk saya memotong. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya dituduh. Saya menghilangkan isi dari video ya. Isi dari video. Mengubah atau menghilangkan sesuatu di video. Itu sehingga tidak ada kata. Kalau tidak salah, ini sudah berkembang jadi kata pakai. Kalau tidak salah ya. Saya tidak membaca berita. Bahari terakhir karena saya sudah capek membacanya. Membuat saya begitu ini ya. Diserang terus-menerus. Tapi, ratifikasi saya. Itu semuanya bohong. Saya sama sekali tidak berubah apa. Tes, tes. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya bersaksi demi Allah. Ini urusannya demi Allah ya. Dunia akhirat. Kalau Anda seorang muslim, kalau sudah sumpahnya seperti begitu, berarti sudah serius sekali ya. Saya bersumpah demi Allah. Tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya tahu itu adalah fitnah. Saya membaca undang-undang ITE. Saya membaca undang-undang PES. Saya membaca undang-undang tentang penyiaran. Saya mengajar mata kuliah itu, Indonesian Media System di kampus. Jadi, saya mengajar itu di kampus. Jadi, saya tahu betul loh. Saya tahu betul loh, kami sudah hatta membaca undang-undang itu bersama mahasiswa. Jadi, kalau saya melakukan itu, memang saya tantas masuk penjara. Tetapi, saya tidak melakukan itu. Sama sekali tidak melakukan itu ya. mengubah isi dari video tersebut. Nah, jadi, mudah-mudahan klarifikasi ini apa namanya, kemasyarakat. pelindung yang beredar selama ini itu semuanya bohong semua. Yang berikutnya, saya dituduh menjadi seorang provokator. menyebarkan kebencian. Sara, kepada orang ya, kepada publik melalui posting saya di Facebook. Itu juga sama sekali tidak benar. Dari mana logikanya saya memenyebarkan Sara? Pertama, saya mempunyai kualifikasi, saya dosen. Masa saya mengajari mahasiswa saya berbohong, menyebarkan kebencian. Saya tidak mengajari mahasiswa saya untuk menyebarkan kebencian. Nah, kalau kawan-kawan mau tahu, itu saya dulu adalah pendukung Pak Basuki Cahaya Pernama awal-awalnya. Saya banyak memuji beliau di Twitter saya maupun di akun Facebook saya, itu penuh dengan puji-pujian. Ya, yang dulu ya, ketika tahun 2012, itu, ya karena dia baik.